Pada bulan Juni lalu, seorang analis politik senior dan direktur eksekutif lembaga pemilih Indonesia atau LPI, Bonnie Herjens mengemukakan hal yang sebenarnya sudah tercium publik. Secara resmi kepada media, Bonnie Herjens menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme dan potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah mereka ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Bonnie menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rinti. Pengacau karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pemburu rinti karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada pula bandar di balik gerakan mereka. Mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pembensin dan perkebunan asal Bengkulu. Dan bandar papan atas, ya tak perlu saya sebutkan di sini. Ujar Bonnie. Mereka terbagi jadi empat kelompok. Pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Terang Bonnie. Membaca itu semua saya yakin para pembaca merasa sedang melihat para deklarator kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Fatlizon, CK, dan Anis sedang melintas di hadapan kita. Lalu diselam mereka ada sepanduk bergambar Rizik Sihab yang memang banyak terpasang di berbagai lokasi. Terlintas sebagaimana Partai Demokrat bisa lolos mengadakan kongres di pertengahan Maret 2020. Padahal katanya Anis sudah bersiap menghadapi corona sejak Januari 2020. Lalu kenapa ratusan orang dibiarkan berkumpul dalam kongres itu? Kalau mereka itu adalah kelompok pengacau yang mau mengkudeta Jokowi, maka Anis bisa disebut sebagai eksekutornya. Dengan selalu menggelar konferensi pers, Anis menjadikan dirinya sebagai fokus perhatian di tengah pandemi. Bersaing dengan jubir dari pemerintah pusat. Pernyataan-pernyataan Anis pun tidak menyokong pemerintah pusat. Malah di depan media asing, Anis menjatuhkan kinerja pemerintah pusat. Mengatakan dirinya frustasi seakan dia yang bekerja dan pemerintah pusat yang menghalangi. Drama ini bikin heboh sesaat saja. Hilang sendiri gara-gara Anis yang gak pecus kerjanya. Jadi gini ya, secara ilmu politik saya tidak pernah bilang Anis bodoh. Karena dia memang pintar dan licik. Namun secara keilmuan mengelola pemerintahan, Anis memang tidak becus. Buktinya DKI Jakarta sampai tekor bandar ngurusin Bansos. Akhirnya soal Jakarta sudah tidak punya uang buat Bansos, yang sempat disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menutupi semua kehebohan Anis dan media asing itu. Nah, di bulan Juni, sebagai eksekutor, Anis mengizinkan lagi gerombolan 212 berdemo. Kalau mereka ini berdemo, pasti ujung-ujungnya mau menurunkan Presiden Jokowi. Sementara di bulan Juli, publik dipikin kaget dengan sudah adanya pergup soal reklamasi di Ancol seluas 150 hektare. Katanya, reklamasi itu buat publik dengan dibangunnya Museum Nabi dan Masjid Abu. Padahal, luas tanah buat museum dan masjid itu nggak sampai 150 hektare. Timbul dugaan keras bahwa Anis sedang menjamu cukong pengusaha yang memiliki 50% lebih anjol. Masuk lagi kan dalam teori Bonnie Herjens di atas, pada bulan Agustus, Anis kembali jadi eksekutor untuk kelompok lain, yakni kami. Di tengah pandemi dan angka COVID yang terus naik, deklarasi kami selalu mendapatkan izin dari Anis. Tidak pernah dibubarkan. Digelarnya dua kali loh, di awal Agustus dan pertengahan Agustus. Sementara warga masyarakat yang kumpul-kumpul merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia saja dibubarkan oleh Satpol PP. Nah, ini kumpul-kumpul dengan beberapa orang yang tergolong-langsian, malah dikasih izin. Publik paham bahwa kami ini sedang merongrong Presiden Jokowi, menyatakan diri sebagai gerakan moral, tapi bikin kerumunan yang beresiko jadi klaster Corona. Hehehe, situ kira rakyat sebodoh apa sampai nggak paham. Pada bulan September ini, publik siap dengan munculnya isu PKI. Publik siap untuk menertawakan ketika ada yang kuar-kuar soal PKI. PA-212 sudah siap menggelar nobar atau nonton barang film G30S PKI di masjid-masjid dan musolat di berbagai wilayah, yang beresiko juga jadi klaster Corona. Namun publik tidak siap dengan jurus pukulan telak dari Anis. Sebelumnya sudah ada analisa bahwa nilai tukar rupiah terpengaruh pada perpanjangan PSBB transisi di Jakarta. Namun pasar bursa tidak begitu terpengaruh, karena narasi yang beredar adalah narasi yang optimis, yakni pembukaan mal dan bioskop. Itu semacam sinyal bahwa walaupun PSBB terus diperpanjang, Anis akan melonggarkan kegiatan bisnis di Jakarta. Tapi yang jadi kenyataan justru sebaliknya. Dengan sok gagah, Anis menyatakan menarik rem darurat dan akan memperlakukan PSBB total. Pasar saham pun rontok hingga kehilangan 300 triliun rupiah. Bahkan rupiah diperkirakan akan ikutan rontok mencapai 17 ribu rupiah per 1 dolar AS pada bulan Oktober nanti. Siasat Anis terbukti jitu. Dan apa kata Bonnie Herjans di atas terbukti makin benar adanya. Walaupun banyak pihak yang mengecamnya, Anis tidak takut dong? Tanpa perlu saya jelaskan, lihat saja rentetan berita di bawah ini. Kalau sebuah teori sudah mendekati kenyataan, tinggal bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi menyikapinya. Yang kita tidak mau adalah sampai rakyat yang jadi korban. Seperti yang sudah pernah saya tulis dulu, Presiden Jokowi tidak akan memecat Anis. Kecuali ada permintaan dari rakyat Jakarta. Pemerintahan Jokowi tidak mau main tangkap semuanya seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Kriminalisasi ulama dan umat Islam akan jadi senjata mereka. Ini sudah kelihatan dan dipetakan ketika Bahar Smith ditangkap. Jadi harus diapakan mereka ini? Sekian dulu dari Kura-Kura. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sangat setuju dengan wacana sertifikasi da'i yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Bagiku, ini adalah langkah tepat untuk menjegah masuknya paham radikalisme serta ujaran kebencian yang disebarkan oleh da'i abal-abal di mimbar cerama. Umat Islam perlu mendapatkan petuah yang baik dan berkualitas. Dari da'i-da'i yang berkualitas dan berkompeten, tidak sekedar berjubah dan bersorban. Saya berharap dengan adanya sertifikasi da'i, maka ustad dan da'i seperti Nur Sugik, Maher, Haikal Hasan, dan Tengku Zulkarnain tidak lagi bercerama. Sebab ceramah mereka hanya berisi cacimaki, ilmunya nol. Saya kira da'i-da'i yang berkompeten dan berkualitas tidak akan mempermasalahkan wacana sertifikasi da'i. Mereka siap mengikuti program sertifikasi. Jika toh gagal, saya yakin mereka tidak akan risau. Sebab mereka tidak menjadikan da'i sebagai mata pencaharian. Berbeda dengan da'i-da'i abal-abal yang menjadikan da'i sebagai profesi atau mata pencaharian mengeruk rupiah. Meskipun tanpa ilmu, mereka akan nekat bercerama karena itu mata pencaharian mereka. Jadi sampai mereka tidak lagi diperbolehkan bercerama, nasi di dapur terancam tidak akan mengepul. Mereka menyadari jika ikut proses sertifikasi da'i mereka tidak akan lolos. Di antara da'i yang menolak program sertifikasi da'i yaitu Tengku Zul Karnain, dia secara tegas dan lantang menolaknya. Lewat kicauannya di akun Twitter, at Ustadz Tengku Zul, ia membagikan sebuah gambar berlatar belakang warna ungu bertuliskan tolak sertifikasi da'i. Sabtu, 5 September 2020. Sekretaris Jenderal MUI, Wasek Jan MUI menyatakan secara tegas kami menolak sertifikasi da'i yang akan dilakukan oleh Kemenang Republik Indonesia. Cuitanya menerangkan gambar yang dia unggah. Saya sudah memprediksi, orang seperti Tengku Zul pasti akan menolak mentah-mentah program sertifikasi da'i. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang pada umumnya, jika ada apapun yang mengancam mata pencahariannya, pasti akan ditolak. Program sertifikasi da'i ini jelas mengancam mata pencaharian Tengku Zul sebab dengan kualitas yang dimiliki sepertinya sulit bagi dirinya untuk lolos sertifikasi da'i. Ada beberapa hal yang membuat Tengku Zul tidak akan lolos sertifikasi da'i, yaitu, pertama, dari segi keilmuan, Tengku Zul diragukan. Hal ini bisa dilihat ketika dia tidak mampu mentah serif kata kafir. Untuk seorang yang menjadi anggota MUI, hal ini tentu sangat memalukan. Tarsrif adalah ilmu dasar yang diajarkan di pesantren untuk santri yang sedang menginjak bangku SMP atau MTS. Bagi santri, mentah serif kata kafir bukan sesuatu yang sulit. Ilmu yang paling dasar saja Tengku Zul tidak paham, apalagi ilmu yang tingkatannya tinggi seperti tafsir, usul fikih, ulumul quran, mustolah hadis, dan sebagainya. Dari segi kualifikasi keilmuan, kecil sekali Tengku Zul bisa lolos sertifikasi. Kedua, Tengku Zul kerap menebar ujaran kebencian baik di akun Twitter maupun ketika berceramah. Orang seperti Tengku Zul amat membahayakan kerukunan di Indonesia. Hampir tidak pernah keluar nasihat dan petuah dari Tengku Zul, baik ketika ceramah maupun di Twitter. Dari sini kecil sekali Tengku Zul bisa lolos sertifikasi DAI, karena kemenang mencari DAI yang menebar kedamaian, bukan kebencian. Ketiga, Tengku Zul adalah orang yang berpolitik, dalam tanda kutip. Maksudnya, dia memang tidak menjadi kader barfai. Namun tiga tahun terakhir, isi cuitan dia hanyalah kampanye. Dia berkampanye untuk Anis ketika Pilkada DKI dan berkampanye untuk Prabowo di Pilpres 2019. Di Pilkada DKI 2017, dia nyinyirin Ahok di Pilpres 2019 hingga sekarang Jokowi yang terus dinyinyirin. Menurut saya, DAI yang berpolitik ini sangat berbahaya dan tidak layak berceramah. Saya yakin dari sini Tengku Zul tidak akan lolos sertifikasi. Dampak jika Tengku Zul tidak lolos sertifikasi cukup besar. Sejak itu, dia tidak akan lagi menyandang gelar DAI. Sejak itu juga, dia sudah tidak layak untuk berceramah. Hal ini jelas menjatuhkan harga darinya selaku anggota MUI. Yang paling parah, pemasukan dia menjadi berkurang, bahkan bisa nol, karena tidak ada lagi job untuk berceramah. Tidak ada undangan ceramah, artinya tidak ada amplop. Sebenarnya bisa dimaklumi kenapa Tengku Zul menolak mentah-mentah program sertifikasi DAI. Peluang dia untuk lolos sangat kecil. Semoga penolakan Tengku Zul membuat Kementerian Agama semakin bersemangat merealisasikan program sertifikasi DAI agar DAI abal-abal seperti Tengku Zul tidak bisa lagi berceramah. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!